Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Hendra Agunawan, dalam seri Teorema dan Buktinya. Sebagaimana sudah dijanjikan, 2 minggu yang lalu, agak lama, saya akan membahas Teorema Nilai Antara dan Buktinya. Nah, apa itu Teorema Nilai Antara? Teorema ini menyatakan, misal kita mempunyai fungsi dari interval AB ke R yang continue, nanti akan saya ingatkan definisi continue. Jika nilai FA lebih besar daripada K dan K lebih besar daripada FB, atau sebaliknya, ini lebih kecil dan sana juga lebih kecil. Jadi, intinya K berada diantara FA dan FB, maka terdapat C diantara A dan B, sedemikian sehingga nilai FC sama dengan K. Nah, tanpa mengurangi keumuman, kita bisa memisalkan K sama dengan 0. Persisnya, kita tinjau fungsi F kapital sama dengan fungsi F kecil dikurangi K. Maka, Teorema Nilai Antara berbunyi, misal fungsi F kapital tersebut continue, Lalu, jika nilai F di A lebih besar daripada 0, lebih besar daripada nilai F di B, atau sebaliknya, maka terdapat C diantara A dan B, sedemikian sehingga nilai F di C sama dengan 0. Ini berarti bahwa C merupakan akar dari fungsi F. Jadi, Teorema Nilai Antara diterapkan antara lain untuk mencari atau menjamin adanya akar dari suatu persamaan. Oke, sebelum saya buktikan Teorema ini, saya akan membahas beberapa hal terlebih dahulu, definisi fungsi continue, dan untuk buktinya nanti saya akan memperkenalkan konsep himpunan terbatas dan supremum. Saya akan hapus ini terlebih dahulu sebelum mendefinisikan hal tersebut. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi continue. Fungsi F yang terdefinisi di sekitar bilangan C, dikatakan continue di C, apabila untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga jika X berada di antara C min delta dan C plus delta yang dituliskan sebagai ketaksamaan tersebut, maka nilai FX berada di antara FC min epsilon dan FC plus epsilon yang dituliskan dalam bentuk ketaksamaan tersebut. Jadi kalau C di sini, FC di situ, dan epsilon sekian, maka nilai FX akan berada di interval ini apabila nilai X kira-kira berada di situ. Jadi kalau digambarkan kurang lebih seperti itu. Nah, fungsi F yang terdefinisi di sekitar C dikatakan continue kanan apabila untuk setiap epsilon terdapat delta positif sehingga kalau X berada di antara C dan C plus delta, maka ketaksamaan ini berlaku. Fungsi F yang terdefinisi di sekitar C dikatakan continue kiri jika untuk setiap epsilon terdapat delta positif sedemikian sehingga untuk X di antara C min delta dan C berlaku ketaksamaan itu. Nah, fungsi F pada interval tertutup AB dikatakan continue apabila F continue di setiap titik C di antara A dan B kemudian continue kanan di A dan continue kiri di B. Nah, fakta tentang fungsi continue yang diperlukan dalam pembuktian teori manilai antara adalah fakta ini. Jadi kalau Fnya continue pada interval AB dan nilai FC positif maka terdapat delta positif sedemikian sehingga Fx juga akan positif untuk setiap X di dalam interval itu. Ilustrasinya seperti ini. Kalau FC positif, maka di sekitarnya juga akan positif. Demikian juga jika FC negatif maka terdapat delta positif sedemikian sehingga Fx negatif untuk X di sekitar C. Nah, kemudian fakta kedua yang diperlukan dalam pembuktian teori manilai antara adalah tentang himpunan terbatas. Himpunan S di R dikatakan terbatas di atas apabila terdapat bilangan B sedemikian sehingga X lebih kecil atau sama dengan B untuk setiap X anggota S. Maaf, ini salah cetak. Sebagai contoh, interval 0,1, satunya tidak termasuk, merupakan himpunan terbatas di atas dan bilangan B yang memenuhinya misalnya bilangan 1. Nah, kemudian di R kita memiliki sifat kelengkapan yang menyatakan bahwa setiap himpunan tak kosong yang terbatas di atas senantiasa memiliki batas atas terkecil. Sebagai contoh, bilangan 1 tadi merupakan batas atas terkecil untuk interval 0,1. Baik, sekarang kita akan membahas bukti teori manilai antara saya mulai dengan ilustrasi terlebih dahulu mengapa teorema ini betul. Jadi, kalau kita punya fungsi F yang memenuhi hipotesis tersebut katakanlah F A di situ, F B di situ dan grafiknya continue jadi grafiknya mestilah memotong subuh X bilangan C adalah absis titik potong tersebut. Nah, tapi ini ilustrasi bagaimana membuktikannya secara analitik saya sudah menuliskan awal buktinya di sini kita tinjau himpunan S sebagai himpunan bilangan X di antara A dan B sedemikian sehingga nilai F X positif kalau digambar maka himpunan S itu adalah selang ini Nah, di sini himpunan S jelas tidak kosong karena A anggota S ingat F A positif jadi A anggota S dan S juga terbatas di atas karena S merupakan himpunan bagian dari interval AB jadi, menurut sifat kelengkapan S memiliki batas atas terkecil atau supremum sebutlah C jelas bahwa C lebih besar daripada A tetapi juga lebih kecil daripada B alias C ada di antara A dan D nah, berikutnya kita klaim bahwa F C mestilah sama dengan 0 nah, untuk membuktikannya kita andaikan F C tidak sama dengan 0 dan kita akan coba peroleh suatu kontradiksi nah, bilangan yang tidak 0 ada dua kemungkinan kasus pertama bilangan tersebut positif ini tidak mungkin kenapa? kita bisa pilih delta positif sehingga nilai FX juga positif untuk X di antara C min delta dan C plus delta kita sudah membahas kalau suatu fungsi kontinu bernilai positif maka di sekitarnya juga positif jadi ada delta tersebut akibatnya saya akan hapus ini dulu akibatnya nilai F di katakanlah C plus delta per 2 positif ini berarti C plus delta per 2 merupakan anggota S ini bertentangan dengan fakta bahwa C merupakan batas atas terkecil kok ada anggota himpunan S yang lebih besar daripada C itu jadi kita peroleh disini kontradiksi nah, kasus kedua adalah nilai FC negatif dengan cara yang mirip kita akan tunjukkan bahwa kita akan peroleh kontradiksi juga saya harus menghapus bagian ini oke, untuk kasus kedua dimana FC negatif kita akan peroleh kontradiksi juga saya sudah tuliskan disini jadi seperti tadi kita juga bisa memilih delta positif sehingga nilai FX juga negatif untuk X diantara C min delta dan C plus delta nah ini berarti bahwa diantara C min delta dan C khususnya tidak ada anggota S karena semua nilai fungsinya negatif padahal C min delta bukan batas atas S ingat C adalah batas atas terkecil jadi C min delta bukan batas atas S dan itu berarti mestinya ada X diantara C min delta dan C yang merupakan anggota S jadi kita peroleh disini kontradiksi kasus pertama tadi tidak mungkin kasus kedua juga tidak mungkin jadi kesimpulannya mestilah nilai FC itu sama dengan 0 dan ini mengakhiri pembuktian teorema nilai antara oke, mungkin tidak bisa langsung dicerna dengan baik bukti teorema nilai antara ini Anda bisa ulang lagi dari awal dan coba pahami langkah-langkahnya dengan baik sampai disini dulu episode keempat tentang teorema nilai antara dan buktinya sampai jumpa di episode berikutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati